Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk engkau Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asal engkau akhirnya denganku Abang Gimana sih Nel? Alhamdulillah Bi Kita berhasil mendapatkan proyek ini Bi Presentasinya Aldo sama sekali gak diterima Bi Hebat kamu, Abang Tapi itu mata hatinya udah ketutup atau gimana sih? Selalu memuji orang yang berpiak sama dia Kamu dengar ya Aldo Kalau kamu tidak bisa menjaga dan merawat anak Kamu jangan sok-sokan mau dibilang orang tua yang terbaik dong Aku gak pernah mengangkat Miska jadi sekretaris aku Bi Papi yang memaksanya Bi Sekretaris aku cuma Fitri Bi Nah yaudah dong Rel Itu sebabnya Papi kasih dia jabatan lain Habis pikir Harusnya kamu lega Dia sudah ada di ruangan lain Yang berarti tidak mengganggu kemesraan kamu sama istri kamu di ruang kerja Apa sih masih protes saja? Aku cuma gak mau Miska berharap banyak di perusahaan ini Bi Dia pasti menuntur lebih Bi Aku tahu karakter Miska Kamu sudah tahu karakter lain bulu Harusnya dari dulu kamu gak tidur sama dia Itu yang sekarang bikin semua jadi rumit Gak nyangka ya Om Hutama bakal ngasih kesempatan ini buat aku Bagus deh kalo sekarang emang semua keluarganya Farah udah mulai percaya sama aku Berarti ini akan mempermudah untuk kedepannya Fitri pasti gondok banget tuh sama keputusan mertuanya Hehehe Ngerasain kamu fit? Emang sih Sekarang ruangannya jadi jauh sama Farel Hmm Ya tapi gak apa-apa lah Daripada aku harus tiap hari panas ngeliat kemesraan mereka Mendingan di sini Miss Routan kamu ketinggalan di meja kamu yang lama Fit Kamu tahu kan Farel kalo misalnya mau ketemu atau meeting sama klien Dia pasti ngajak account eksekutifnya Miss kak AE di kantor ini bukan kamu doang Ada Ivan dan lainnya yang udah senior daripada kamu Mereka juga lebih jago dan lebih pintar daripada kamu Terus apa alasannya Farel untuk meeting sama klien ngajak kamu? Kamu ngerasa lebih pintar daripada mereka Terserah kamu mau ngomong apa Yang pasti Om Hutama itu udah percaya banget sama aku Kamu lupa ya? Kemaren dia muji-muji aku depan klien Itu kan papi Miss, bukannya Farel Daripada kamu terlalu mengharapkan Farel Mendingan kamu ngharapin papi aja Supaya bisa ngajak kamu ke klien Emangnya Farel bisa apa Fit kalo misalnya Om Hutama udah instruksiin dia Supaya ngajak aku ketemu sama klien Ehm Fitri Saran aku sih mendingan mulai sekarang Kamu banyak-banyak aja bawa tisu Soalnya Nanti kamu pasti bakal lebih sering makan hati Walaupun kamu pergi sama Farel Aku yakin kok Aku gak akan pernah makan hati Karena aku tau di hatinya Farel cuman ada aku Aduh Fit Kamu tuh kepedaan banget sih Fitri Cowok smart itu Pasti juga tertariknya sama cewek yang smart Jadi semakin sering aku diskusi sama Farel Pergi sama dia Dan Ngobrol bareng Terus nyambung Pasti lama-lama dia bakal ngelupain kamu Kamu salah Miss Yang dibutuhkan Farel Bukan hanya sekedar cewek smart Tapi Dia lebih membutuhkan Cewek yang punya hati bersih Dan kayaknya Kamu itu sama sekali gak punya deh Kriteria yang terakhir itu Permisi Lihat Mendingan kita jenguk Finsa yuk Lihat Maksudnya dia tuh bikin parah Ya maklumlah Aldo kan sama Mosa sebenernya tuh Gak becus urus anak Oma Udah ya Oma Aku kuatir nanti terjadi salah paham lagi Terus ribut disana Kan kasihan Mbak Mosa sama Aldo Lagian juga Finsa tadi keadaannya udah mendingan ke Oma Waktu aku jenguk tadi Ya Terus Kay Kenapa sekarang ini kamu jadi nangis kayak gitu Ya aku sedih aja Ming Kalo inget Finsa Waktu aku pegang tangannya Terus aku cium Kayaknya dia ngerti Ming Masihnya berat banget Kasian Finsa Ming Ya udah deh Kita buruan yuk ke rumah sakit Lihat kita kan baik Pokoknya mau cari ribut Bener bener itu mau liat kondisi dia Yaudah ayo Mam Mi Tapi tolong ya Mi Nanti disana jangan emosi ya Oke lah mohon ya Mi Oma Kamu kenapa sih? Kok kayaknya kamu gak percaya sama Mami sama Oma Yaudah deh Mendingan sekarang kita pergi ya Nanti jam besoknya abis lagi Ya Ayo Ya Allah Mudah-mudahan nanti gak terjadi keributan lagi Kasian Finsa Kamu pasti sengaja menyembunyikan Finsa dari kita semua setelah tadi pagi kayaklah besok dia kan? Berarti kamu sengaja biar kita tuh gak ketemu sama Finsa Emangnya dipindahin ke rumah sakit mana sih? Emangnya dipindahin ke rumah sakit mana sih? Emangnya Loh Mas Norman Ngapain kesini? Aku Aku bener-bener kaget kalo Mas Norman masih mau nemui aku Loh memangnya SMS yang aku kirim tadi pagi Kamu gak baca? Apa? SMS? Kok gak ada ya? Emangnya ada apa mas? Apakah kamu masih mencintai aku? Aku gak bisa ngelupain kamu Aduh mas Tapi Mas Norman tau sendiri kan Kalo orang tua aku gak orang aku berhubungan sama Mas Norman Sekarang gini Kamu tutup mata kamu Aku akan ngasih surprise buat kamu Apa sih mas? Kok tumben? Duk Tutup mata kamu Jangan dibuka sampe aku suruh ya Salsa Bila Cinta kita tidak akan pernah terpisahkan Walaupun orang tua kamu menentang Aku tidak akan menyerah Aku akan buktikan bahwa cinta kita adalah abadi Dan aku akan memberikan sesuatu buat kamu Sehingga kamu percaya bahwa Bahwa aku Hei! Mau apa lagi kamu cili? Aduh Kenapa pala saya dibukul? Aduh Mau apa lagi kamu kesini? Gak tau malu kamu ya? Dulu kamu menghina-hina anak saya Sekarang kamu ingin balik lagi Aduh Aduh Pak Kayak enak dilihat karyawannya Salsa Ntar dikira kita mengandai anak orang lagi Sekarang pulang kamu Aduh 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya ampun Devinsa Kayuga udah kangen banget sama Devinsa Alhamdulillah Vinsa udah boleh dibawa pulang Iya mah Tapi tetep aja harus dijaga banget Apalagi makannya Makanya besok Aku di rumah aja jagain Vinsa Biar Aldo yang ngurus kantor Teruslah kalian Mana baiknya Aldo Selama pinsa dirawat di rumah sakit Keluarga Kayla udah pernah jenguk belum Waduh Mereka kok gitu ya Gak peduli sama cucu sendiri Udah kok pa Kemarin mereka udah nengok Iya kan Al Iya tapi malah bikin ribut di rumah sakit Maksud kamu apa sih Do Enggak kok ma Itu cuman Salah paham biasa Itu semua terjadi karena Karena rasa khawatir mereka dan Kasih sayang mereka yang begitu besar sama Vinsa Iya kan sayang Tadi pagi Kayla juga udah nengok kok Begitu Kayla dateng Vinsa langsung Membaik kondisinya mah Mus Vinsa sembuh bukan karena kedatangan Kayla Tapi karena perhatian kita Mus Ya sama aja lah Al Udah lah gak usah dibahas Yang penting kan sekarang Vinsa udah sembuh Itu yang harus kita syukurin Masalah sikap mereka ke kita Lo pengen aja ya Maaf Mus Tapi kamu hebat ya Kamu gak sakit hati kayak gitu Padahal Perlakuan mereka udah keterlaluan banget Mus Ya sudah Kalau kalian bisa mengatasinya Ya udahlah Sekarang mendingan Vinsa ditidurkan di kamar Kasian dia Kan baru sembuh Pak Keluarganya Kayla itu bikin ulaha apa lagi sih Udah ma Ma aman nih Ma Jangan menyiram minyak di atas api Bahaya Ayo Sudah Ah sus Pasien di kamar ini Dipindahin kemana ya Vinsa ya bu Iya iya Sudah pulang tadi bu Baru sekitar sejam yang lalu Memangnya udah sembuh Wah Kelewatan banget sih mereka Maksudnya apa coba Kok gak kasih tau kita sih Udah kita capek-capek kesini Gak taunya udah dibawa pulang Bisi Mam Jangan-jangan mereka tuh sengaja Mam menyemunyikan Vinsa Biar Vinsa gak ketemu kita lagi mam Pasti udah pindah rumah sakit deh mam Maksudnya Maaf bu Tadi lagi ribet banget Jadi saya gak sempet kasih tau ke keluarga ibu Ah udah deh Kamu tuh alasan aja ya Saya tau Kamu pasti sengaja menyembunyikan Vinsa dari kita semua Setelah tadi pagi Kayaklah besok dia kan Berarti kamu sengaja Biar kita tuh gak ketemu sama Vinsa Emangnya dipindahin ke rumah sakit mana sih Astagfirullahaladzim Bu Saya dan isi saya gak pernah punya pikiran selicik itu bu Vinsa pulang ke rumah karena dia bener-bener udah sembuh Kalau ibu gak percaya dateng aja ke rumah saya Kita dateng ke rumah kamu Oga banget Yaudah sekarang mau ibu apa Apa setiap detik harus kami laporin tentang pertembangan Vinsa Apa setiap hal yang kami lakukan harus laporin ke ibu juga Maaf bu Saya gak punya waktu untuk itu Dan kalau ibu nelpon cuma mau ngajak ribut Mendingan saya tutup aja teleponnya ya Kurang ajar banget mam Masa teleponnya ditutup Betul-betul gak punya sopan santun Udah lah Lia ah Mama juga jengkel Kita pulang aja sekarang yuk Sabar ya Al Gimanapun juga Tante Lia itu kan neneknya Vinsa Kamu tenang ya Aku bener-bener gak ngerti sama keluarganya kayak lemus Bi Kenapa papi sekarang udah berubah sih sama aku Kayaknya aku tuh minus banget di mata papi Aku juga bekerja dengan baik bi untuk retro Sebagai bisnismen Apalagi sih yang kamu pikirin Selain keuntungan Bi Aku juga tahu itu bi Mana mungkin aku mau retro bangkrut Bi Tapi apa yang sudah kamu lakukan selama ini Cara-cara kamu itu udah kuno Rel Justru Cara-caranya Bram itu yang akan menjalan Suatu saat nanti Rel Kamu juga harus belajar cara-cara yang dilakukan oleh Bram Enggak usah gengsilah Karena gak bisa dipungkiri Cara-caranya Bram itulah yang akan membuat Nanti retro jadi besar Masa sih Bi Kau menurut aku jalan itu malah menuju kehancuran ya Bi Udah deh Kita ini lagi makan Gak usah ngomongin bisnis Pakai berantem lagi Kamu juga sih Rel Kamu tolong dong fokus sama kerjaannya kamu Jangan mikirin Fitri aja Mi Kenapa aku lagi sih ini salahin Emangnya kok salah apa Kamu kok gak ngerti juga Kalau kamu gak kerja di retro Varel itu pasti fokus sama kerjaannya Mi Jadi selama ini mama pikir Aku Aku di kantor cuma ngerecukin Varel Aku ini bukan anak kecil Mi Aku di kantor itu bantuin Varel Udah lah Fit udah Cuma kita berdebat disini Gak ada yang menghargai kita lagi Fit Gak ada Kebiasaan Selalu meninggalkan meja makan Kau tidak bisa mengakui kekalahan Jangan-jangan apa Jangan-jangan Kamu bohongan nih amilnya Aku rasa karirku gak akan berkembang Kalau aku terus gabung sama papi Fit Maksud kamu Ini semua udah kamu nanteng Fit Aku butuh suasana baru Aku udah pernah bilangan sama kamu sayang Jangan pernah kita gegabah Untuk mengambil suatu keputusan Kalau kita lagi emosi Apalagi Keputusan penting kayak ini Sayang Sekarang tolong jawab dengan jujur Secara pribadi Apa kamu kesel Ketika papi ngangkat Miska jadi akun eksekutif di Retro Aku tahu Pasti kamu marah Fit Perasaan kamu itu sama ketika aku mendengar Mas Bram Diberi kepecahan penuh Sama papi Aku pikir ngasihatlah Kalau kejadian kayak gitu terus-terusan di kantor Fit Tanda-tanda kehancuran Ketiga segala sesuatu Dipegang sama orang yang bukan alihnya Untuk melangkah lebih jauh Kita harus memikirkan masalah ini dengan tenang Ya Daripada nanti kita nyesel Daripada ngomongin soal ini Wandingan Kita ngomongin soal bayi tuh Tumpen kamu Rael Sebenernya Aku masih merasa bersalah sama Miska Waktu itu kan aku kecopetan Jadi kita belum sempat Nganterin Miska untuk konsultasi sama dokter Hardian Lagian Kamu juga pengen kan Melihat perkembangan Jalanlah kamu Gimana Kalau besok Kita sama-sama nganterin Miska untuk konsultasi Lagian kan besok kamu gak ada acara Meeting sama klien Iya sih Walaupun sekarang ini kita cuekin ibunya Tapi kita sama sekali gak boleh Nyewekin anak kamu Karena dia sama sekali gak berdosa Ya udah Kalau gitu Besok kamu tolong bilangin Miska aja ya Besok aku akan membuktikan Ras penasaran aku ini Ya Allah Semoga semua kebenaran ini bisa terungkap Pak Tante Kaila ikut kan Kenapa Papa Papa Kalau Tante Kaila gak ikut Aku juga gak mau ikut Sayang Tante Kaila itu belum tentu bisa Jadi kamu jangan berharap ya Pak Telfon Tante Kaila aja Please Ya udah Bapak telpon Tapi kamu janji Kalau Tante Kaila gak bisa Kamu jangan nangis dan jangan merengek ya Janji dulu sama Pak Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Kai Cuman mau nurutin permintaan Abel nih Kamu jangan marah ya Ada apaan sih Di Gini Di kantorku tuh Aku bilang lagi ada acara di puncak Abel ikut Tapi Dia pengen kamu ikut juga Aku? Iya Kai Kayaknya Dia gak bisa lepas dari kamu Dia udah sayang kamu Aduh Kamu tuh terlalu berlebihan Dedy Aku serius Kai Gimana? Kamu bisa ikut? Abel lungu jawaban kamu nih Gini deh Sini Biar aku yang ngomong sendiri sama Abel ya Yaudah Nih sayang Halo Tante Kaila Tante Kaila ikutkan Jalan-jalan ke puncak Sayang Dengar ya Tante bukan ya gak sayang sama kamu Tante tuh sebenernya pengen banget Bisa pergi sama kamu Bisa nemenin kamu Tapi ya Sayangnya itu gak mungkin Soalnya tante di kantor lagi banyak banget kerjaan Dan gak mungkin ditinggalin sayang Nanti kalau tante tinggalin Bos tante bisa marah Kamu gak mau kan Tante dimarahin sama bos tante? Hmm gitu ya Yaudah deh Gak apa-apa Da Mana mungkin aku pergi sama mereka ke puncak Apa kata orang nanti Terus apa juga kata keluarga Bahkan kalau mereka tahu aku berhubungan sama Hadi Pasti akan heboh Sayang Kamu jangan sedia Kan kamu udah denger sendiri alasan Tante Kaila Yaudah Kita berangkat sekarang yuk Ya Ayo Baru kali ini abel bisa welcome sama teman perempuan aku Biasanya dia gak pernah peduli Bahkan kayak ajaknya Suwan Kayalah emang pinter berlakon anak kecil Kenapa kamu? Enggak Cuman bingung aja Kamu kan lagi amil Kok ngopi sih? Ya gak apa-apa asal gak offer Kok tumben kamu care sama kehamilan aku? Cuman takut aja janin kamu kenapa-napa Tapi Janin kamu masih ada kan? Maksud kamu apa sih Fit? Kamu tuh ngedoain aku supaya kegeguran ya? Apaan sih Miss? Biasa aja dong gak usah marah-marah Tapi pertanyaan kamu tuh gak sopan Kamu ngapain ngeliatin menurut aku? Bentuknya aneh Boleh gak aku pegang perut kamu siapa tau ketularan Udah David Kamu tuh gak usah ngarep bisa hamil ya Nanti malahan kamu bisa stress sendiri loh Iya juga sih Miss Nanti sore aku sama Farrell mau ke dokter Hardian Aku pengen nanya sama dia Gimana caranya penyakit aku ini bisa sembuh Ikhtiar boleh lah Miss Kamu ikut ya? Ngapain? Ya kamu sekelian periksa Aku sama Farrell pengen banget Ngeliat hasil WSG kamu Ya Miss Please Nanti sore aku sama Farrell temenin kamu ke dokter ya Kamu kenapa Miss? Kok muka kamu pucat? Atau jangan-jangan? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan Kamu bohongan ya hamilnya Kamu tuh kalo ngomong hati-hati ya Fit Jangan suka asal Kamu ngapain mesti marah Kalo kamu bener ya gak usah marah-marah Kan aku cuma nanya Ya tapi omongan kamu tuh nyinggung perasaan aku Fit Yaudah aku minta maaf Kamu siap-siap ya sekarang Aku sama Farrell udah gak sabar Mau ngeliat hasil WSG kamu Ya? Gimana nih? Yaudah tercerah sama kamu Kalo kamu tidak mau ikuti papi sebagai bos di perusahaan ini Kamu mau keluar dari retro dan cari kerjaan tempat lain Silahkan! Atas nama cintamu Ayo dong Sal Makan dong nak Mah kamu sampai kambuh begitu kan Karena kamu gak mau makan Dan juga kena stres Sal-sal Kamu itu anak kami satu-satunya Kalo kamu sakit Kami juga akan merasakan sakit Sal Jangan bikin papa mama cemas dong nak Ngomong dong sayang Kamu maunya apa sih? Aku cuma mau mas Norman dan Yuga Kamu kan sudah tahu alasannya Terserah papa Kalo papa masih mau menghalangi hubungan aku dengan mas Norman Papa gak usah nyesel Kalo nanti anak tunggal papa dan mama satu-satunya ini Akan jadi perawan tua Karena aku gak mau nikah sama siapapun Kecuali sama mas Norman Sal-sal Apa kamu itu benar-benar mencintai Norman? Hah? Aku bukan cuma mencintainya pak Bahkan aku mau mengasuh anaknya nanti Jadi proyek itu dikasih ke Pak Bram? Iya pak Pokoknya sama sendiri yang minta Makanya Konsep yang udah saya bikin Tadi langsung saya kasih Pak Bram Terima kasih ya Iya pak Misi pak Rel Kita jadikan ke dokter Hardian Kamu kenapa Rel? Maaf sananya Aku gak marah sama kamu Aku marah sama papi Fit Maksud papi apa sih? Masa proyek yang aku pegang Tiba-tiba dilimpahkan ke mas Bram? Kenapa gak papi pecat aja aku sekalian Bi? Daripada aku sama sekali Hati hargain di kantor ini Kenapa kamu jadi marah-marah kayak gini sih Rel? Karena proyek kamu papi limpahkan ke Bram Papi udah sering ngelakuin ini Bi Bukan kadang-kadang Bi Rel kamu kan sudah tahu alasannya Karena Bram punya visi bagus Dan bisa menekan budget sampai lebih murah Kok kita masih berdebat terus? Oke Kalau papi udah gak percaya sama aku lagi Aku gak mau berdebat lagi sama papi Lebih baik aku sekarang pulang Karena aku udah gak dibutuhkan lagi di kantor ini Bi Farah, tuh Kamu seharusnya tidak bicara seperti itu Kamu anak papi Dan akhirnya kan perusahaan ini kamu yang meneruskan Tapi Papi sekarang lebih percaya sama Mas Bram dan Mi Sekarang daripada aku sama Fitri Bi Yaudah, tercerah sama kamu Kalau kamu tidak mau ikuti papi sebagai bos di perusahaan ini Kamu mau keluar dari retro dan cari kerjaan tempat lain Silahkan Kenapa sih Farah sama papi tiap hari berantem terus? Gimana Rel? Kita pergi dari sini, Finn Aku udah ngetahun Jadi? Kamu serius mau resign? Iya, Finn Buat apa aku bertahan? Aku capek, Finn Berantem terus setiap hari sama papi Tadi papi nantangin aku untuk lu dari retro, Finn Rel Menurut aku Ini cuma keputusan kegabah Kenapa, Finn? Kamu ngeraguin aku Kalau aku gak dapat kerja yang lebih baik dari retro Jadi selama ini kamu meragukan kemampuan aku, Finn Aku bukan ragu, Rel Aku kaget aja Kamu berani ngambil keputusan kayak gini Ya sayang Apapun yang diambil sama suami aku, pasti aku ikut Karena kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan aku juga Tapi aku sebagai istri kamu punya hak kan? Ngasih saran Apalagi sekarang ini Kamu lagi emosi Oke sayang Jadi saran kamu apa? Rel Sekarang ini kan papi lebih percaya sama Miska Dan sama Sebram Gimana kalau kita kabung aja sama Almos? Biar mereka rasain Gimana rasanya kehilangan kamu Orang yang sangat dibanggakan di kantor ini Bagus juga ide kamu sayangnya Tapi gimana reaksi papi sama Mami kalau dia masih marah? Biarkan aja mereka marah Siapa suruh papi lebih percaya Sama Sebram Kok sama Sebram? Emang ini kan yang mereka inginin? Jadi bukan salah kita dong Fit, kamu harus bantu aku Fit Strategi kamu tuh bagus banget Ini namanya Save by the Bell Aku lolos dari jebakan kamu Fit Gara-gara disuruh om utama ke klien Aku gak perlu menurutin ide kamu untuk ke dokter hardian Hari ini ada hal penting yang akan saya tekankan pada kalian berdua Mulai hari ini Kalian berdua harus menjadi tim yang kompak Papi percaya Kalian berdua Cukup potensial untuk menjaring klien baru Oke Pagi ini Kalian berdua papi tugaskan meeting di PT Sdaya Menggantikan Varel Karena Varel keliatannya sedang tidak siap Dan Saya takut kalau proyek ini lepas dari tangan kita Papi tenang aja, Bi Saya tahu cara mengendal klien seperti mereka Tapi Tapi apa? Saya gak enak sama Varel, Bi Dia pasti akan tersinggung kalau Saya ambil alih proyek ini, Bi Ya, jujur aja Saya gak mau terjadi pertengkaran antara saya dengan Varel, Bi Bram, kamu tenang aja Ini bisnis Jangan karena kamu gak enak dan takut bertengkar sama Varel Terus kamu menolak tawaran dari papi Semua yang kita lakukan Itu demi kepentingan perusahaan Bukan demi kepentingan pribadi papi Iya juga sih, Bi Papi benar Bagus Papi percaya sama kamu Aku juga gak akan tinggal diem, Ko Om Om bisa mempercayakan hal ini sama aku Terima kasih, ya Miska Oke, sekarang kalian berdua bisa berangkat Good luck Ini namanya safe by the bell Aku lolos dari jebakan kamu, Fit Gara-gara disuruh om utama ke klien Aku gak perlu menurutin ide kamu untuk ke dokter hardian Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak, anak saya bikin ulah apa lagi, Pak? Maafin anak saya, ya Pak Norman itu memang belahang sak, Pak Bukan itu, Pak Iman Justru saya datang ke sini Untuk mengajak Norman ke rumah saya Guna menjenguk Salsa Ah, memangnya Salsa kenapa? Salsa sakit Gara-gara dipisahin dari Norman Ternyata Cintanya benar-benar tulus sama anak ibu bapak Dia sekarang gak mau makan Sebelum ketemu Norman Gak mau makan, Bu Norman! Norman! Om Tante Tante Salsa apa lagi? Jangan salahin orang tau saya Cukup saya aja Saya tau emang saya lasak Saya tau emang saya Justru saya akan mengajak kamu ke rumah saya Hah? Ikut ke rumah? Mau diapain lagi? Man Salsa, Man Udah ikut aja Gak apa-apa kok Pak, Bu Kalau begitu kami permisi dulu Ya Mari pak Selanda Pak Selanda Pak Selanda Doain aku ya Pulang dengan selamat Man Eh Kenapa kepala kamu? Jaga-jaga aja Ini semua pasti karena Fitri ya Yang manas-manasin kamu Fit, Fit Kamu tuh gimana sih Fit? Harusnya ya Kalau suami berantem sama orang tua Kamu tuh ngademin Netralisir Jangan malah jadi kompor dong Atas nama cinta Rel Kamu ada apa sih? Kok muka kamu serius banget? Mulai hari ini Aku resign dari retro, Mi Rel Kamu tuh kenapa sih, sayang? Kok kamu bicara kayak gitu? Kamu sadar gak sih? Retro itu punya kamu Kamu tuh pengganti papi Kok pake resign segala? Emang kamu berantem sehebat apa sama papi? Kok kamu marah begini sih, Rel? Buat apa aku bertahan, Mi? Kalau aku udah gak dibutuhkan lagi sama papi Rel Papi kamu itu paling sayang sama kamu Gak mungkin melakukan itu Kalau kesannya tidak menghargain Itu salah satu trik Supaya kamu itu lebih semangat kerja Iya, Rel Oh, mah kamu tuh betul Mami gak mau ah kamu kayak gini Gak boleh ya? Ehm... Mami tau Ini semua Pasti karena Fitri ya Yang manas-manasin kamu Fit, Fit Kamu tuh gimana sih, Fit? Harusnya ya Kalau suami Berantem sama orang tua Kamu tuh ngademin Netralisir Jangan malah jadi kompor dong Astagfirullah sih, Mi Aku bukan yang ngomporin Farel Aku udah berusaha untuk nenangin Farel Dan suruh dia berpikir jernih dulu Tapi gimana? Farel bilang putusannya udah bulat Dan aku sebagai istrinya Farel Harus ngikuti kata-kata suami aku Udah lah, Mi Mami juga selalu mendukung papi kan? Sama kayak Fitri, Mi Fitri pasti selalu mendukung aku Aku gak suka, Mi Tiap ada masalah di rumah ini Selalu Fitri yang disalahin Kenapa sih, Mami? Mi Homo Kalau gak ada Fitri Dari dulu aku udah hancur Ya, Mi? Pi Papi kenapa sih berantem lagi sama Farel? Farel pakai keluar dari retro segala Ada apa sih, Pi? Gak lah, Mi Dia itu kan childish Mami kan tahu Masa? Beda pendapat sedikit terus Nganceng mau keluar Apaan itu? Jadi menurut papi ini cuma ancaman? Enggak, Mi Kalau menurut Mami Ini serius Dia betul-betul mau keluar dari retro, Pi Papi kan tahu Farel Kalau dia udah yakin Resiko apapun akan dia tempu, Pi Memang dia ngomong apa sama Mi? Iya, Farel ngomong Pokoknya dia mau resign dari retro Nah, sekarang tugasnya papi Papi harus cegapi Papi tahu gak sih? Farel itu penerusnya papi Kalau papi pensiun Juga anak-anak Farel nanti Gimana sih papi? Iya, iya Ya, emm Papi pikirin dulu deh Sekarang papi masih sibuk Mi Nanti kita bicara lagi Ya Yaudah deh Ngapain sih repot-repot ngepujuk Farah Untuk balik lagi ke retro Akulah yang lebih komenten Untuk memegang kendali perusahaan ini Kalau gak ada Farah Ya, akulah yang bakal naik tahta Menggantikan posisi papi Masih, Bi Saya baru aja pulang dari PT Sedoya Dan ternyata Mereka setuju dengan konsep yang kita tawarkan, Bi Tender ini akhirnya Jatuh ke tangan kita, Bi Serius, kamu? Iya Ini kontrak kerjanya Sudah saya pegang, Bi Papi memang sudah nyangka Kamu, Ayolah Kamu memang bisa papi andalkan Eh, terima kasih ya, Bram Atas kerja keras kamu Terus misikannya mana? Dia turut andil dalam kesuksesan ini, kan? Yolah, Bi Tapi papi harus denger dulu Papi tau gak Farel mau bekerja di kantornya Aldo? Kenapa sih kamu selalu bilang papi gak bisa menghargai kamu? Kenapa, Reng? Padahal kamu yang tidak pernah menghargai kita semua Fit Kamu boleh aja ngedepak aku dari rumah Dan sekarang gilaan kamu yang didepak dari Renta Atas nama kita Ku relakan jalan ku berada Asal engkau Akhirnya denganku Ku bertumpah Atas nama cinta 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 Atas nama cinta